Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Berjumpa kembali di kursus online kita Yang keempat Atau keberapa saya lupa ya Untuk kali ini saya akan membahas Untuk yang pertama kali Mengenai Microsoft Excel Jadi untuk pemula ini sangat berguna sekali Karena Awal daripada Microsoft Excel Jika kita ingin mempelajari lebih lanjut Saya kira di materi pertama inilah Karena disini kita kurang lebih akan membahas Mengenai table dan formula sederhana Yang akan kita kerjakan Kurang lebih seperti ditampilan di Layar monitor Kita akan menyusun atau bagaimana cara Membuat table Kemudian ada beberapa Formula sederhana Kemudian nanti akan kita coba juga Bagaimana cara memformat mata uang Rumus sederhana Yang saya maksud adalah Sum Average Maksimal atau max Minimal atau min Oke Mungkin langsung saja kita coba Saya ambil disini scene kedua Saya contoh langsung Seperti ini Lumber kerja kosong Seperti ini Bisa langsung Pertama kita ketik disitu Nomor Tekan panah ke kanan Tekan panah ke kanan Kemudian Nama Pengeluaran Tekan panah ke kanan Jumlah Pengeluaran Kemudian Kemudian Nama Pemasukan Kemudian Jumlah Pemasukan Seperti itu Kemudian Tekan panah ke kanan Kembali Sisa tabungan Saya contohkan saja Sisa Tabungan Oke Oke Jadi pertama Untuk mengetikan Kita tidak terlalu Atau jangan terlalu pusing Bagaimana cara mengatur Melebarkan Jadi yang pertama disini Saya ketik biasa Nomor Nomor Nama Pengeluaran Jumlah Pengeluaran Nama Pemasukan Jumlah Pemasukan Sisa Tabungan Oke Untuk Memperbesar Atau memperlebar Kolom Seperti ini Antara nomor Dan nama Nomor ini berada Di kolom D Sedangkan Nama pengeluaran Berada di kolom E Kita cukup Arahkan Di antara D dan E Sampai Dia keluar Lebih seperti ini Kursor kita berubah Seperti yang saya tunjukkan Ini Tinggal di klik Tahan Geser ke kiri Sesuai dengan Lebar Yang kita inginkan Lepas Antara E Dan F Kita arahkan Seperti ini Diklik Tahan Geser Sesuai dengan Yang kita inginkan Selanjutnya Silahkan Hal yang sama Seperti ini Sampai Dengan Tekstnya Kelihatan Sepertinya Saya geser Lagi Seperti ini Oke Geser lagi Oke Sampai disini Saya kira cukup Mudah Dipahami Saya akan Lihat lagi Kira-kira Ada teks Apa lagi Saya kembali Ke situ Oh disini Ada sisa simpanan Atau sisa tabungan Nah disini Ada simpanan Pertama Artinya Disini Saya akan Ketikan Di bagian Ini Disitu ya Itu Simpanan Pertama Saya akan Ketikan Oke Seperti itu Ketik disini ya Kemudian Selanjutnya Saya akan Lihat lagi Disini ada Satu Sampai Sepuluh Sebagai contoh Saya ketik Angka Satu Sampai Sepuluh Tapi disini Ada baris Kosong Kalau diperhatikan Ini ya di kolom D Angka satunya Di baris Ke enam Berarti saya akan Mulai dari D Enam Saya letakkan Disini Saya ketik Angka satu Enter Kemudian Angka dua Enter Ada berbagai macam Cara Pembuatan Penomeran Tapi disini Saya akan Praktikan Dengan cara Seperti ini Saya akan Membuat Angka Satu Sampai Sepuluh Jadi Pertama Saya siapkan Angka Satu Angka Dua Kemudian Saya blok Seperti ini Diklik Tahan Kurang lebih Seperti itu ya Diklik Tahan Seperti ini Mouse Saya arahkan Ke disini Disini ada Titik hitam Kotak Kurang lebih Seperti itu Sampai dengan Mouse nya berubah Seperti itu Diklik Tahan Nanti akan Ada display Seperti itu Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sampai dengan Angka yang kita izinkan Kalau misalnya Kelebihan seperti ini Kembalikan Jadi Karena kita akan Membuat dengan Angka sepuluh Saya sampai sepuluh Oke Saya kira Pembuatan penomoran Sangat mudah Seperti itu Seperti itu Nanti bisa Dicoba kembali Saya akan isikan Nama pengeluaran Saya akan Lihat disini Beli buku tulis Dan seterusnya Sampai dengan Beli kantong Plastik Oke Pengetikan Saya kira Manual biasa Seperti ini Saya klik disini Disini ya Sebenarnya disini Nama pengeluaran Bisa apa saja Sebagai contoh Tetap saya akan Ketikan Beli Buku Tulis Enter Kemudian Saya lihat lagi Beli Pencil Oke Jadi untuk Pengetikan Saya kira Manual biasa Klik disini Enter Klik disitu Enter Saya akan isikan dulu Untuk semua nama pengeluaran Sampai dengan 10 Oke Disini Saya sudah ketik Sampai dengan 10 Seperti ini Selanjutnya Disini Jumlah pengeluaran Kita akan Kosongkan Nama Pemasukan Boleh kita Kosongkan Nanti Ada maksudnya Kemudian disini Kita buat Simpanan pertama Di bawah disini Sebagai contoh Saya akan Buat nilainya 1 juta 1 0 nya 6 kali Diketik seperti itu Tanpa Apapun Formatnya 1 0 nya 6 kali Enter Oke Sampai disini Saya kira Cukup mudah dipahami Saya akan lihat lagi Kira-kira Apa yang akan kita Buat Seperti ini Oke Disini Saya akan Langsung Buat Total Rata-rata Jumlah Terbesar Sekcil Sampai dengan Simpanan Seperti ini Posisinya Kurang lebih Di bawah Nama pengeluaran Yang ke 10 Seperti itu Berarti Intinya Disini Kalau kita Perhatikan Saya akan Ketiknya Disini Saya ketik Total Enter Rata Rata Enter Jumlah terbesar Atau Disini Kita Buatnya Apa tadi ya Jumlah terbesar Jumlah terkecil Boleh Kita ikutin Sama Jumlah Terbesar Jumlah Terkecil Kemudian Yang terakhir Tadi apa ya Sisa Simpanan Oke Sisa Simpanan Oke Jadi Awalnya Perlu disaingankan Kembali Semuanya Diketik manual Seperti ini Oke Kemudian Apalagi Yang akan Kita Ketikan Oke Saya kira Cukup Karena Nanti Ini Sudah Menggunakan Rumus Kita Mulai Oh iya Sebelumnya Kita Buatkan Judulnya Tabel Pengeluaran Selama Bulan Januari 2020 Saya Ketiknya Disini Saya Ketik Tabel Pengeluaran Pengeluaran Selama Bulan Saya Buat Saja Mei 2020 Enter Oke Jadi kurang lebih Seperti itu Jadi Semuanya Diketik Manual Seperti yang Barusan Kita Contohkan Oke Langsung Saja Disini Kita Akan Mulai Perlu Saya Ingatkan Kembali Untuk Tabel Ini Akan Kita Buatkan Terakhir Jadi Pengaturan Tabel Itu Akan Kita Buatkan Terakhir Kita Mulai Dengan Pembuatan Rumus Pembuatan Rumus Adalah Seperti Ini Kalau Misalkan Kita Kosongkan Seperti Ini Saya Hapus Delete Seperti Itu Oke Ya Bagaimana Karena Ini Ada Rumus Nah Jadi Tujuan Kita Pembuatan Tabel Ini Harusnya Ini Kosong Memang Jadi Nanti Ini Kosong Ini Juga Kosong Seharusnya Jadi Ini Kita Akan Isi Per Hari Atau Per Setiap Kita Mengeluarkan Uang Kita Misalkan Hari Ini Ngapain Kemudian Pengeluaran Kita Selan Selanjutnya Sampai Dengan 10 Atau Kurang Lebih Kalau Bulanan Ini Sampai 31 Atau 30 Itu Kurang Lebih Maksud Daripada Tabel Ini Disini Yang Kita Atur Adalah Rumus Sisa Simpanan Ini Sehingga Apabila Misal Disini Transaksi Pertama Misalkan Beli Buku Tadi Buku Misalkan Jumlah Pengeluarannya Berapa 3500 Setelah Kita Enter Maka Disini Sisa Simpanan Kita Ada 996500 Jadi Nanti Kita Akan Tahu Di Akhir Bulan Itu Berapa Sisa Simpanan Kita Atau Uang Kita Tersisa Berapa Kurang Lebih Seperti Itu Maksud Daripada Tabel Ini Sambil Kita Mempelajari Tabel Dan Rumus Sederhana Oke Langsung Saja Kita Praktekan Ini Bisa Saya Kembalikan Lagi Seperti Itu Disini Disit Dua Yang Sudah Kita Siapkan Tadi Kurang Lebih Seperti Ini Disini Saya Sudah Siapkan Sisa Simpanan Rumus Pertama Disini Saya Buatkan Disini Oke Jadi Pastikan Sel Jadi Kalau Saya Sebut Seperti Ini Sel Sel H9 Disini Sel K8 Saya Jadi Pasang Di Sel I6 Disini Saya Mulai Buat Rumus Jadi Nanti Sisa Uang Pertama Ini Dia Akan Berkurang Terhadap Jumlah Pengeluaran Tetapi Dia Akan Bertambah Jika Ada Pemasukan Nah Misalkan Pemasukan Dari Mana Dia Akan Bertambah Jadi Saya Buat Di Disini Saya Mulai Sel Disitu Sama Dengan Seperti Ini Sama Dengan Seperti Itu Buka Korung Simpanan Pertama Moss Saya Arahkan Aja Seperti Di Angka 1 Juta Seperti Ini Di Seperti Ini Diklik Nah Diklik Kurang Lebih Akan Terjadi Seperti Itu Bingung Dikurang Tanda Minus Setiap Pengeluaran Dikurang Baris Karena Rumusnya Disini Selalu Menggunakan Baris Yang Sama Jadi Baris Kurang Lebih Baris Ini Atau Baris Ke Enam Jumlah Pengeluaran Yang Mana Pengeluaran Yang Disini Oke Disitu Ya Kalau Nanti Disini Akan Ada Pengeluaran Jadi Saya Klik Nya Di Sell Itu Untuk Formula Nanti Setelah Kalau Kita Ketikkan Angka Dia Akan Otomatis Suruh Musuhnya Sampai Disini Saya Kira Cukup Mudah Dipahami Tutup Kurung Ditambah Setiap Jumlah Pemasukan Yang Akan Kita Ketik Jumlah Pemasukan Disini Baris Disini Nah Seperti Itu Jadi Untuk Rumus Saya Kira Tidak Terlalu Susah Jadi Tinggal Hanya Dikurang Tanda Minus Ditambah Tambah Plus Tutup Kurung Buka Kurung Ini Hanya Untuk Pengelompokan Saja Oke Jadi Sistem Simpanan Pertama Dikurang Jumlah Pengeluaran Kemudian Ditambah Jumlah Pemasukan Saya Enter Oke Disini Dia Satu Juta Caranya Saya Klik Di Sell Ini Kalau Kita Lihat Disini Ada Rumus Ini Rumus Yang Kita Buat Tadi Kalau Kita Ingin Menggantinya Misal Saya Akan Menggantinya Mungkin Di Sell Lain Bisa Disini Bisa Disini Bisa Disini Bisa Disini Caranya Cukup Mudah Tinggal Klik Disini Seperti Ini Double Klik Dua Kali Cepat Seperti Itu Tinggal Kita Misalkan Yang H6 Salah Tinggal Kita Hapus Misalkan Pengen Disini Bisa Pengen Disini Bisa Maka Dia Akan Langsung Seperti Itu Oke Karena Kita Mintanya Disini Saya Disini Enter Jadi Caranya Tadi Tinggal Double Klik Dua Kali Cepat Cepat Enter Saja Sampai Disini Kita Klik Kembali Sell Yang Sudah Kita Buat Rungus Tadi Seperti Ini Ini Karena Ada Sepuluh Nanti Kita Akan Copy Sampai Sepuluh Copy Yang Dimaksud Adalah Seperti Ini Saya Rakan Mouse Ketitik Hitam Seperti Ini Diklik Tahan Tarik Kebawah Sampai Dengan Baris Ke Sepuluh Atau Baris Ke Lima Kurang Lebih Seperti Yang Kita Inginkan Sampai Disini Jadinya Seperti Itu Jadi Kalau Saya Ulang Tinggal Klik Disini Arahkan Seperti Ini Sampai Plus Berwarna Hitam Diklik Tahan Sampai Kesini Dia Jadi Seperti Itu Cukup Sampai Disini Oke Kemudian Disini Kita Akan Langsung Praktekkan Saja Misal Beli Buku Tulis Harganya 3500 Sekarang Sekarang Segini Sisa Tabungannya Kemudian Ada Pembelian Pensil Mungkin Harganya 2500 Saya Ketiknya Biasa Saja Kemudian Disini Akan Langsung Saya Buat Lagi Misal 5500 Atau 5000 Saya Lanjutkan Seterusnya Sampai Kebawah Terserah Mau buat Berapa Saja Oke Sampai Disini Saya Akan Praktekkan Yang Pemasukan Misalkan Disini Pada Baris Keenam Saya Akan Tulis Ternyata Dapat Arisan Berarti Kan Kita Dapat Uang Dapat Arisan Ini Menjadi Tabungan Kita Dapat Arisan Enter Dapat Arisan Disini Saya Ketik Misalkan Duit Nya 250 Ribu Enter Maka Secara Otomatis Per Baris Yang Kita Per Baris Yang Kita Tambahkan Tadi Duit Nya Bertambah Seperti Ini Oke Kita Lanjut Disini Oh Ya Mungkin Disini Ini Bisa Kita Isi Juga Bisa Misal 3400 Atau 34000 Atau Di Isi 0 Juga Bisa Tidak Masalah Jadi Tergantung Tetap Kita Isi Boleh Gak Mungkin Pembelian Dengan Nilai 0 Saya Isi Oke Cukup Seperti Itu Kalau Sandanya Ada Pemasukan Lagi Tidak Masalah Kita Tulis Misalkan Disini Dapat Bonus Ya Tinggal Kita Isi Berapa Misalkan 500000 Saja Ya Otomatis Akan Ada Sisa Uang Seperti Ini Oke Sampai Disini Saya Kira Cukup Mudah Dipahami Kita Masuk Ke Rumus Yang Pertama Total Rata Rata Jumlah Terbesar Jumlah Terkecil Kebalik Kesin 2 Total Saya Taruh Disini Total Disini Atau Saya Letakkan Disini Maksudnya Total Disini Saya Menjumlahkan Dari 3500 Sampai 45950 Secara Manual Ya Otomatis Kita Tambahkan Ini Tambah Ini Tambah Ini Tambah Ini Itu Manual Kita Ada Fungsi Statistik Sama Dengan Samp Sum S-U-M Buka Kurung Atau Samp Pegang Mouse Kembali Karena Kita Akan Menjumlahkan Dari 3500 Sampai 4590 Saya Klik Pertama Di 3500 Tahan Tarik Ke Bawah Sampai 459 50 Lepas Seperti itu Saya Klik Tahan Seperti ini Klik Tahan Seperti ini Saya ulang Saya ulang Kembali Disini Sama Dengan Sam Buka Kurung Klik Tahan Sampai Disini Tutup Tutup Kurung Seperti itu Saja Caranya Enter 26150 Itu Totalnya Rata-rata Rata-rata Secara manual Setelah Semuanya Dijumlahkan Ini Pasti Dibagi 10 Rumusnya Adalah Sama Dengan A Verage Average Buka Kurung Sama Seperti tadi Dari 3500 Sampai 45 Jangan Kelebihan Seperti ini Sampai 459 50 Tutup Kurung Enter Jumlah Terbesar Max M A X Buka Kurung Blok Lagi Sama Dari 3500 Sampai 459 50 Tutup Kurung Enter Maksudnya Disini Dari 3500 Sampai 45 Ini Dia akan Mencari Mana Nilai Terbesar 56.000 Oh Beli Sarapan Pagi Segitu Jumlah Terkecil Sama Dengan Min Buka Kurung Buka Kurung Blok Lagi Dari 3500 Sampai 459 50 Tutup Kurung Enter Oke Seperti itu Sisa simpanan nanti Karena dia akan ada Di sebelah sini Nah selanjutnya sama Ini untuk jumlah Pemasukan Disini Saya kebuatkan Rumusnya sama Tapi Saya letakkan Disini Total 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 Pemasukan Berarti ini kan 250.000 Ditambah 50.000 Hasilnya Pernyata 300 Disini kita pakai Rumus Sama Dengan Sam Oke Saya tidak Tidak hanya Blok disini Saja Tapi saya akan Dari pertama Sini Blok Sampai Sini Karena ya Kurang lebih dari Transaksi pertama Sampai ke 10 Atau kalau per Bulan ya Dari 1 sampai 30 31 Tutup Kurang Enter Rata-rata Sama Apa tadi Average Bloknya Sama Dari Yang pertama Sampai Yang Ke 10 Seperti ini Tutup Kurang Enter Jumlah terbesar Max Seperti itu Blok Sampai Kesini ya Jangan Saya Kelebihan Tutup Kurang Enter Terkecil Min Seperti ini Sampai Ke 10 Tutup Kurang Enter Oke Nah Kenapa Saya Blok Tetap Dari Yang pertama Ini Maksudnya Seandainya Disini Kita Ada Lagi Misalkan Dapat Dikasih Orang Pinjaman Misalkan Dapat Pinjaman Dapat Pinjaman Berapa Misal 2.000 Eh 250.000 Nah Seperti itu Kalau saya Enter Nah Dia akan Langsung Menjumlahkan Disini Dan akan Langsung Merubah Disini Juga Oke Saya kira Disini Sudah Mudah Dipahami Kemudian Disini Misalkan Kita 2.500 Walaupun Kita Dapat Duit Maka Otomatis Dia akan Berubah Oke Dan Seterusnya Disini Boleh Diisi Nanti Bisa Dipraktekan Yang Terakhir Disini Ada Sisa Simpanan Saya Akan Letakkan Disini Sisa Simpanan Itu Berarti Sampai Dengan Transaksi Yang Terakhir Seperti Ini Kurang Lebih Inilah Nanti Sisa Duit Kita Itu Mudah Tinggal Saya Klik Di Sell Seperti Ini Saya Sama Dengan Saya Akan Ambil Nilainya Diklik Yang Ada Disini Seperti Itu I 15 Enter Sehingga Kalau Misalkan Nanti Walaupun Disini Ada Perubahan Misal 4.500 Otomatis Dia Akan Berubah Disini Walaupun Disini Ada Penambahan Akan Berubah Oke Sampai Disini Saya Kira Cukup Mudah Dipahami Dari Awal Pengetikan Kemudian Pengetikan Angka Penggunaan Rumus Formula Saya Kira Bisa Dipahami Karena Setelah Ini Kita Akan Masuk Bagaimana Cara Pembuatan Tabel Oke Dapat Dipahami Sampai Dengan Disini Atau Nanti Bisa Di Previous Kembali Kita Langsung Masuk Kepembuatan Tabel Kita Lihat Kembali Seat Satu Oke Yang Pertama Disini Kalau Kita Lihat Ada Tabel Garis Hitam Seperti Ini Kita Akan Buat Oke Kita Akan Buatkan Perlahan Kembali Seat Dua Caranya Dari Nomor Saya Klik Seperti Ini Diklik Tahan Sampai Dengan Angka Ini Ya Karena Disinilah Kita Buatkan Oke Sudah Diblok Seperti Ini Jadi Dari Nomor Sampai Sini Oke Dari Nomor Sampai Disini Mouse Arahkan Aja Di Tengah Tengah Seperti Ini Klik Kanan Klik Kanan Di Mouse Nah Seperti Itu Bisa Disini Bisa Disini Bisa Disini Yang Pasti Di Area Yang Di Blok Tadi Klik Kanan Pilih Format Cell Seperti Itu Oke Sudah Muncul Jendela Format Cell Seperti Ini Saya Cancel Saya Ulangi Lagi Jadi Arahkan Di Dalam Area Yang Diblok Klik Kanan Format Cell Muncul Jendela Seperti Ini Oke Langsung Kita Belajari Kita Akan Memberi Garis Hitam Di Bawah Di Kanan Di Atas Dan Di Kiri Oke Disini Tempat Memilih Kita Mau Garis Seperti Apa Karena Garis Tebal Saya Pilih Tinggal Diklik Seperti Ini Saya Kasih Di Kiri Ini Ada Garis Hitar Tebal Di Kiri Diklik Kalau Mau Melepas Diklik Maka Dihilang Saya Pasang Disini Saya Pasang Disini Saya Pasang Disini Saya Pasang Disini Seperti Ini Oke Klik Bebas Seperti Ini Kemudian Kita Akan Pasang Garis Hitam Disini Kembali Ke Scene 2 Ada Banyak Cara Saya Misalkan Seperti Ini Iya Kita Akan Kasih Garis Hitam Seperti Ini Arahkan Ketengah Yang Sudah Diblok Klik Kanan Format Sell Saya Pilih Garis Hitam Saya Pasang Disini Seperti Oke Jadi Seperti Ini Kemudian Saya Pasang Disini Juga Saya Blok Seperti Ini Klik Kanan Format Sell Saya Pasang Atau Pilih Garis Hitam Saya Pasang Disini Oke Maka Dia Jadi Seperti Ini Sampai Disini Cukup Mudah Dipahami Kemudian Saya Akan Buat Garis Seperti Ini Kotak Kotak Di Dalam Oke Scene 2 Saya Blok Tetap Disini Oke Klik Kanan Kembali Format Sell Saya Pilih Garis Tipis Yang Ini Saya Akan Garis Tegak Dulu Akan Kita Perhatikan Oh Akan Dimana Hasilnya Kalau Saya Membuat Yang Tegak Seperti Ini Saya Akan Pasang Disini Seperti Itu Kita Lihat Apa Jadinya Oke Maka Yang Terjadi Disini Saya Akan Buat Garis Yang Horizontal Tetap Saya Blok Saya Blok Klik Kanan Format Sales Saya Ambil Garis Tipis Saya Pasang Disini Di Tengah Kalau Kita Perhatikan Seperti Ini Oke Maka Jadi Seperti Itu Selanjutnya Kita Akan Buat Garis Yang Ini Caranya Kembali Saya Blok Seperti Ini Klik Kanan Format Sales Saya Akan Kasih Garis Tipis Disini 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 Saya Pasang Disini 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 Ini Langsung Saya Kasih Yang Secara Horizontal Saya Pasang Langsung Disini Oke Jadi Seperti Itu Sama Yang Ini Juga Klik Kanan Format Sales Saya Pilih Garis Tipis Pasang Disini 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 Dan Disini Ini Tidak Aktif Oke Agak Jadi Seperti Itu Kemudian Disini Saya Akan Kasih Garis Di Atasnya Ini Klik Kanan Format Sales Saya Kasih Garis Tipis Berarti Untuk Untuk Yang Di Atas Yang Ini Ini Tandanya Kalau Seperti Ini Berarti Di Beberapa Sel Sudah Ada Garis Tapi Tidak Tentu Kita Langsung Saja Klik Seperti Ini Oke Jadi Seperti Ini Oke Kemudian Selanjutnya Sederhana Disini Ada Nomor Sampai Sisa Simpanan Dia Agak Lebar Ke Bawah Caranya Cukup Sederhana Kembali Ke S2 Nomor Ini Dia Di Baris Ke 4 Seperti Ini Kita Tinggal Lebarkan Ini 4 Antara 4 Dan 5 Arahkan Sampai Mosnya Seperti Ini Diklik Tahan Geser Ke Bawah Kita Lanjutkan Disini Ada Nomor Sampai Dengan Sisa Tabungan Ini Dia Berada Di Bawah Seperti Ini Kita Akan Buatkan Dia Seperti Ini Posisinya Di Tengah Tengah Secara Vertikal Dan Horizontal Oke Kita Akan Praktikan Kembali Ke S2 Saya Block Nomor Sampai Sisa Tabungan Oke Sudah Diblok Sama Arahkan Seperti Ini Klik Kanan Format Sell Kalau Tadi Kita Ke Bagian Border Sekarang Kita Ke Bagian Alignment Oke Ada Horizontal Dan Ada Vertikal Akan Saya Tunjukkan Dulu Yang Horizontal Seperti Apa Ada General Dibuka Disini Ada Center Dan Banyak Pilihan Langsung Saya Contohkan Center Center Saya Coba Oke Dia Tengah Tapi Masih Tengah Di Bawah Kita Pengen Tengah Dia Naik Ke Atas Kalau Tengah Secara Horizontal Caranya Untuk Vertikal Sama Masih Dalam Kondisi Di Block Klik Kanan Forward Sales Kalau Tadi Horizontal Sekarang Vertikal Bottom Ini Dibuka Dipilih Center Oke Maka Dia Tengah Seperti Itu Oke Disini Ada Kelupaan Saya Ada Garis Tebal Sini Kita Akan Buatkan Caranya Sama Di Block Klik Kanan Format Sales Border Saya Pilih Yang Tebal Saya Pasang Disini Oke Oke Seperti Itu Satu Lagi Disini Kita Akan Kasih Format Mata Uang Rupiah Kembali Saya Ingatkan Untuk Angka Angka Seperti Ini Apabila Akan Dijadikan Mata Uang Pengetikan Biasa Seperti Ini 3500 3500 Dua Kali Tidak Pakai Titik Tidak Pakai Koma Atau Tidak Pakai Simbol Mata Uang Jadi Ketik Manual Biasa Seperti Ini Saya Akan Contohkan Block Sampai Seperti Ini Karena Sama Atau Nanti Bisa Block Sampai Disini Klik Kanan Kembali Format Sales Number Accounting Accounting Disini Ada Simbol Ada RP Ini Bisa Langsung Dipakai Atau Kita Bisa Gunakan Bisa Dibuka Ini Bisa Diputar Di Scroll Mouse Cari RP Indonesia Atau RP Indonesia Terus Diputar Nanti Ada RP Indonesia Ini Dia RP Indonesia Tetapi Saya Ingatkan Untuk RP Yang Pertama Tadi Tidak Masalah Tapi Kita Pilih Saja RP Indonesia Oke Maka Dia Akan Ada Rupiah Ada Titik Kembali Saya Ingatkan Pengetikan Hanya Angka Saja Yang Ini Sama Saya Block Klik Kanan Format Sales Accounting Dibuka Cari Di Scroll Cari RP Indonesia Oke Sama Yang Ini Saya Langsung Saja Ke Bawah Seperti Ini Saya Cari RP Indonesia 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 Oke Ini Saya Contohkan Juga Disini Walaupun Dia Kosong Kita Tadi Sudah Kasih Format Ini Kalau Ketik Kita Manual Misal 3500 Setelah Kita Enter Dia Langsung Otomatis Seperti Itu Oke Tinggal Yang Ini Saya Blok Langsung Sampai Disini Klik Kanan Accounting Cari RP Indonesia Oke Oke Ya Saya Kira Sudah Cukup Disini Tinggal Judulnya Seperti Ini Judul Biasa Mudah Tinggal Saya Klik Disini Kalau Mau Saya Pertebal Ini Sama Seperti Materi Microsoft Word Size Biasanya Bisa Di Perbesar Untuk Menengahkan Tinggal Saya Blok Dari Sini Blok Sampai Dengan Sini Dari Awal Tabel Sampai Dengan Akhir Tabel Di Blok Seperti Ini Diklik Saja Merge And Center Klik Gak Jadi Seperti Itu Sedikit Tips Dari Saya Untuk Melebar Dan Mengecilkan Kolom Misalkan Seperti Ini Saya Akan Kacau Seperti Ini Untuk Mengecilkan Kolom Sebenarnya Bisa Dengan Cara Seperti Ini Antara D Dan E Kalau Manual Kita Klik Tahan Geser Seperti Ini Atau Bisa Juga Seperti Ini Antara D Dan E Arahkan Sampai Mouse Seperti Itu Double Klik Dua Kali Cepat Cepat Maka Dia Secara Otomatis Akan Mengecilkan Seukuran Otomatis Tapi Kalau Ini Terlalu Kecil Bisa Kita Perbesar Nama Pengeluaran Sama Double Klik Cepat Seperti Itu Ini Bisa Semua Ini Juga Bisa Semua Tapi Kalau Misalkan Kita Tidak Suka Terlalu Kecil Bisa Kita Lebarkan Satu Tips Lagi Yang Akan Saya Sharing Adalah Misalkan Saya Ingin Jumlah Pengeluaran Dan Jumlah Pemasukan Kolomnya Ini Sama Lebar Caranya Jumlah Pengeluaran Kolom F Saya Klik Klik Seperti Ini Sampai Mouse Diklik Sekali Oke Kemudian Di keyboard Pemasukan Di kolom H Tapi Saya Sudah Klik Seperti Ini Saya Arahkan Mouse Ke kolom H Seperti Ini Tapi Sambil Ditahan Tombol Control CTRL Ditahan Kemudian Diklik Mouse Sekali Jadi CTRL Ditahan Kemudian Klik Di H Maka Akan Terjadi Seperti Ini Oke Kalau Sudah Seperti Ini Tinggal Kita Lebarkan Disini Misal Saya Lebarkan Maka Dia Akan Melebar Hal Yang Sama Saya Akan Kecilkan Dia Akan Mengecilkan Yang Ukuran Yang Sama Saya Lebarkan Seperti Itu Tips Untuk Melebarkan Tabel Tabel Di Microsoft Word Oke Saya Kira Cukup Sampai Disini Untuk Materi Yang Pertama Di Microsoft Excel Silahkan Diulang Di Previews Kembali Ini Sangat Membantu Bagi Teman Teman Pemula Yang Akan Mempelajari Microsoft Excel Terima Kasih Atas Perhatian Semoga Bermanfaat Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax